Gerakan hari ini harus kita kesana, kita sudah sepakat Walaupun kita mau mati, saya juga siap, mati semua kalian dikumpang di sana Gabungan masyarakat 4 kampung dan 11 desa yang ada di kecamatan Abung Timur menggelar aksi turun ke lapangan dengan tujuan hendak menduduki lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat milik masyarakat Abung Timur Sekitar 600 masa berkumpul di kediaman Bapak Ansori Sabak sebagai komandan pasukan Kamis 9 November 2023 Namun berkat keseriusan pihak Forkopimda yang dikomandoi oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rahesna, aksi masa dapat dibatalkan Meski sempat terjadi negosiasi yang berjalan cukup alot antara perwakilan masa, kuasa hukum dengan pihak Forkopimda Akhirnya disepakati beberapa poin penting sehingga aksi masa untuk menduduki lahan atau tanah ulayat dapat dibatalkan Mengingat jumlah masa yang cukup besar, pihak keamanan khawatir Aksi masa tidak dapat dikendalikan dan berujung keos Ansori Sabak selaku komandan pasukan masyarakat Abung Timur menyampaikan apresiasi yang tak terhingga kepada Kapolres Lampung Utara atas respon cepat yang dilakukan oleh Kapolres guna mencegah hal yang tidak diinginkan Kepada masyarakat, Ansori Sabak juga menyampaikan permintaan maaf karena dengan terpaksa membatalkan aksi turun ke tanah ulayat dengan pertimbangan menjaga kondusivitas Di tempat yang sama, Nurdin Habim selaku anggota DPRD menyampaikan himbawan kepada masyarakat yang hadir agar dapat menahan diri dan mempercayakan kepada kuasa hukum dalam mencarikan solusi terbaik Nurdin Habim menambahkan dirinya akan mengawal proses mediasi yang sedang berlangsung sampai ke tingkat nasional baik di tingkat Mabesal maupun di Kementerian Agraria atau BPN Bapak Ibu yang kami hormati dan kesempatan ini kami ini atas nama Wakil Rahyat kalau dalam hati ini apa yang Bapak jeritkan itu yang saya rasakan betul 48 tahun itu 2 tahun lagi setengah abad loh lama bersabar masyarakat ini ini satu hal yang sangat luar biasa apa yang dirasakan Bapak Ibu Bapak dan saya hidup mati, saya hidup mati agung sedikit banyak saya tahu persis juga cerita walaupun bentuk kononnya saya belum lahir nah makanya kami hadir pada hari ini bagaimana kami punya langkah konkret yang insya Allah hasil daripada lapat kemarin kita bersama dengan kuasa hukum Juni Edith setelah usul Pukup Bindang telah mengkerucurkan, melahirkan daripada niat yang mulia untuk kami bersama-sama akan menerobos mencoba menyampaikan aspirasi Bapak-Bapak khususnya dari kuasa hukum Juni Edith ini pertama ke Kementerian Agraria yang kedua ke Mabesal di Jakarta yang setahun ini dari pihak Pemda sedang mengadakan komunikasi kapan ruang dan waktu yang akan disediakan karena kita menunggu waktu mereka tersedia mungkin juga kita juga belum tersedia tapi yang paling terpenting adalah kita menunggu waktu jadwal dari sana Pak karena yang diurus di Kementerian itu banyak gitu karena sesuatu hal kita ini kan manusia berhadap seperti sebelum mereka yang sampai saya sampaikan yang akan hadir ini adalah Kapolres dan DIM yang memang kertaben memang mereka memang orang-orang yang berkompeten yang punya niat baik apalagi mereka ini segitu sampai di Lampung Utara mereka soan ke saya menuakan saya artinya tanyuh hati saya segitu mereka telpon mereka datang saya langsung merasa ibad sampai tidak ada yang bisa sampai saya sampaikan karena dalam hati saya harus gerakan hari ini harus kita ke sana kita sudah sepakat walaupun kita mau mati saya juga siap mati sama kalian di Pempa Bisa yang saya anggap kalau kita pembunuh di sana akan mati saya tapi karena sesuatu hal dengan pertimbangan persahabatan persaudaraan biasanya kita harus ngalah kalian harus ikut dengan kesetakan kita awal kalian harus satu komando komando dengan adanya saya jadi gerakan kita hari ini kita batalkan dengan berat hati kita batalkan ada pun kalau santanya ada kesalahan ada dengan saya yang akan bertanggung jawab kalau itu merupakan dosa dosanya biar saya yang bertanggung jawab untuk hal-hal lain yang kita bicarakan dari hati ke hati secara kekeluargaan ya hari ini saya bersama rekan-rekan forum Pemda yang lain melakukan mediasi kepada masyarakat terkait dengan rencana aksi untuk menunjukkan lahan dari pihak timal ya disini kami berkenan dengan tokoh-tokoh masyarakat intinya kami memediasi untuk permasalahan ini akan diserahkan dibawa kan dibawa ke pusat nanti kita akan bantu insya Allah nanti kalau memang ini nanti akan selesai kita juga akan mendukung untuk pemilu ini aman ya tadi poinnya itu nanti kita akan bantu membawa aspirasi ini ke pusat baik ke kementerian maupun mungkin pihak-pihak lain berarti ada kewaktu 60 hari tadi ya betul ya saya mengimbau kepada masyarakat terkait dengan mengimbauan Bapak Kapolda Lampung terkait dengan kesiapan pemilu ini kami mengharapkan rekan-rekan bantuan dari rekan-rekan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk menjaga situasi kapitmas lamutara yang kondusif untuk menyampaikan aspirasi apa yang menjadi satu pemasalahan khususnya persegiatan tanah yaitu dalam hal ini Joni Eri atas kosa hukum Pak Suhati akan kami coba kami bawa ke pusat kami terus-terusurui sampai ke Mabesal dan Kementerian Agraria intinya kami dari rusur dan daerah ini mengharapkan suasana ini yang elok tidak terjadi ada permasalahan-permasalahan yang simpannya merugikan dan kami beserta Pemda Bupati Lampung Utara insya Allah kami akan selalu berusaha sungguh-sungguh harapan kami adalah dengan warga masyarakat kami selaku wakil rakyat berharap ciptakan sosial yang kondusif kita selesaikan dengan elok dengan baik karena kita khawatir akan dampak merugi kita semua yang sebenarnya yang terjadi ini ada sebuah pengkeleman dari pihak masyarakat adat khususnya peradar Lattu Kepung Pak Serangka ini yang seakan ada tanah mereka berada di tengah posisi di Kimang yaitu di Prokimal nah tentunya mereka penuh harapan ingin mengambil kembali hak mereka akan tetapi kebenaran sesuatu itu bukanlah kami selaku di daerah yang mengatakan mana yang benar-benar yang salah akan tetapi akan kami telusuri aspirasi ini sampai ke pusat nanti yaitu ke Kementerian Anggarian termasuk kami nanti akan menembus keempat besar Pemda sedang melakukan upaya-upaya untuk supaya meminta ruang dan waktu untuk kembali di Jakarta sebenarnya hari ini kita sudah siap untuk turun ke lapangan seluruh masyarakat dari 4 kampung yang ada di Akung Timur dan dilukung oleh 11 desa jadi sudah sekitar kurang lebih 600 orang ini sudah berkumpul tadi kemudian belum lagi yang sudah sampai ke lokasi tapi karena permintaan dari Pemda tadi sudah langsung turun Pak Danim dan Pak Kapolres meminta dengan sangat persoalan ini mereka beri mereka waktu untuk menyelesaikan dulu secara administrasi dulu artinya mereka ingin langsung berhubungan dulu dengan Kementerian ATR BPN kemudian langsung ke KASAL ya Kepala Setap Angkatan Laut supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita mau mengikuti keinginan dari masyarakat ya memang mereka sudah siap kita pun sudah siap sebenarnya tapi karena kita menghargai Pak Kapolres Pak Danim kemudian Bang Ansori Sabah selalu kita inginkan di sini ya kita himpau untuk ditunda dulu dan sudah kita kasih waktu 60 hari ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini kalau sampai dengan 60 hari dari hari ini tidak diselesaikan maka kita sudah tidak bisa lagi nahan masyarakat mereka akan mengambil hak mereka yang sudah selama 48 tahun diberikan sumat-sumat kepada keang laut atau kepada perusahaan yang sekarang ini sebenarnya dikuasai perusahaan itu ya ada memang itu nahulayat dari masyarakat Penagan Dulu itu masih nama tempat itu Sinar Penagan sekarang juga Dorowati namanya dan itu seluas 1118 hektare dari Lampung Utara Agusti Adatara melaporkan Bye 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 Bye